Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yoya Emoji Di video kali ini aku mau share ke kalian Yaitu cara menambahkan layar akhir di video youtube Contohnya seperti ini Jika kalian sering menonton video youtube Biasanya itu akan ditampilkan di akhir sebuah video Sesuai namanya Yaitu layar akhir Maka kita sering menyaksikannya di akhir video seseorang Fungsi layar akhir hampir sama dengan kartu di video youtube Yaitu untuk mempromosikan video-video kita Dengan mengarahkan orang-orang untuk menonton video tersebut Dengan mengklik layar akhir yang telah kita tambahkan Untuk lebih pahamnya Pastikan kalian nonton video ini hingga selesai Dan jangan lupa berikan dukungan kalian Dengan cara like, komen, share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel ini Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya Check it out Langkah pertama Kita masuk dulu ke youtube studio Melalui web browser atau google chrome Ketikkan youtube studio Ketikkan youtube studio Pilih youtube studio Kemudian pilih pengen lola video Kemudian kalian pilih salah satu video yang ingin kalian tambahkan layar akhir Seperti yang kalian lihat Di samping deskripsi video Ada layar akhir dan kartu Jadi kalian pilih layar akhir Oke ini adalah tampilannya Di sini seperti yang kalian lihat Elemen-elemen layar akhirnya telah disediakan oleh youtube Jadi kalian tinggal pilih saja salah satu yang kalian inginkan Namun jika kalian ingin menambahkan secara manual Silahkan di klik tambah elemen Pilih video Pada bagian pertama yaitu upload terbaru Ini otomatis akan menambahkan ke layar akhir Video yang baru saja kita upload Pada pilihan nomor 2 Youtube langsung memilihkan video yang akan ditambahkan ke layar akhir Kemudian untuk pilihan yang ketiga Kita sendiri yang menambahkan video ke layar akhirnya Jadi kita pilih video yang ingin kita tambahkan ke layar akhir Pada video kita Untuk menambahkan video berikutnya Seperti semula Pilih tambah elemen Pilih video Kemudian pilih pilihan ketiga Untuk menentukan video yang ingin kita tambahkan Begitu seterusnya Untuk menambahkan video berikutnya Jika telah selesai menambahkan elemen videonya Pastikan elemen-elemen tersebut tidak saling berdampetan Jika berdampetan dengan elemen yang lainnya Kalian tinggal geser saja Klik saja pada bagian elemennya Kemudian Untuk memposisikan elemennya di akhir video Kalian klik saja salah satu elemennya Sampai menjadi warna biru Lalu klik dan tahan pada bagian awalnya Baru ditarik ke kanan Begitu juga untuk berikutnya Hingga semua elemennya telah berada di posisi sebelah kanan Dan pastikan layar akhirnya berada di 5 detik Terakhir pada video kita Kalian bisa lihat dari waktunya Yang berada di atas elemen Kemudian untuk menyimpan Pilih simpan yang berada di pojok kanan atas Oke teman-teman Itulah cara menambahkan layar akhir pada video youtube kita Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat Terima kasih yang sudah mampir Terima kasih yang sudah like, komen, share, dan subscribe channel ini Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Karena sejatinya saya pun masih belajar Oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya